Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, menyertakan tiga pemain baru dalam skuad berisi 30 orang untuk menghadapi kualifikasi Euro ke-2024. Mereka akan menghadai Inggris dan Malta. Italia akan memulai perjuangan baru setelah tahun lalu gagal berlaga di Piala Dunia ke-2022. Mereka akan tampil di babak kualifikasi Euro ke-2024 melawan Inggris pada 23 Maret. Untuk dua pertandingan itu, Roberto Mancini memanggil tiga pemain debutan. Mereka adalah keeper Leso Ladimiro Volkan, Bektrino Alessandro Buongorno, dan striker atlet Tico Tigre Matteo Retegui. Pemanggilan Mika membuat Mancini total telah memanggil 102 selama menjadi pelatih Italia. Pemanggilan Matteo Retegui yang bermain di Liga Argentina menjadi kejutan. Namun, Mancini menegaskan pemain itu layak mendapatkan posisinya. Kami telah mengikuti Retegui untuk beberapa waktu, dia bermain reguler di Liga Argentina selama dua musim. Dia mempunyai kualitas yang saat ini kurang kami miliki, kata dia. Mancini dihadapkan pada pilihan sulit soal pengganti si Rowe Immobile yang cedera. Pemain Napoli Giacomo Raspadori dan Gian Lucas Kemek dari West Ham United yang selama ini dipanggil kekurangan waktu bermain. Raspadori adalah pemain penting bagi kami, tetapi dia tidak banyak bermain. Kemek baru saja cedera dan juga tidak banyak bermain. Para pemain hanya bisa berkembang jika mereka bermain, kata Mancini. Kemek dimasukkan ke dalam skuad sementara Raspadori ditinggalkan. Dalam kualifikasi Euro 2023, Italia bergabung di grup C, selai dengan Inggris dan Malte. Mereka akan bersaing dengan Ukraina dan Makedonia Utara. Kita ketahui, Italia tampil sebagai juara piala Eropa 2020 yang digelar pada musim panas 2021 lalu. Deli Azuri mengangkat trofi usai mengalahkan Inggris di final lewat adu final. Undian kualifikasi Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 digelar di Frankfurt. Dari 55 negara anggota UEFA, 53 di antaranya akan melewati fase kualifikasi untuk lolos keputaran final. Jerman yang bertindak sebagai tuan rumah Euro 2024 sudah dipastikan lolos langsung. Nah itulah berita kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!